Saya Milsa, sekarang baru lulus kuliah. Saya berasal dari keluarga yang tidak utuh, tapi bukan berarti saya tidak utuh. Halo, aku Laras. Aku berasal dari keluarga broken home. Aku bisa berkembang, berproses, dan berprestasi. Halo, gue Gina. Gue lahir dan dibesarkan dari keluarga yang abusive, emosional, dan fisikal, tapi gue masih layak untuk disayang. Ketika aku berusia 5 tahun, orangtuaku bertengkar saat aku tertidur. Jadi penghasilannya adalah lebih besar mama ketimbang papa. Backgroundnya adalah mama seorang karyawan swasta, sedangkan papa adalah seorang wira swasta. Kemudian, karena pada saat itu jaraknya jauh, Lampung, Cirebon, kita tinggal di Lampung pada saat itu, finansial kami sedang tidak stabil. Ketika aku menengahi, mereka berkata bahwa jangan sok jago, ini urusan orang tua, aku tidak perlu tahu. Tapi mereka mempertontonan itu dihadapan saya, gitu kan. Pada saat itu di sekolah, ada mata pembelajaran yang memang membahas isu sensitif tentang perceraian. Saya hanya menangis seharian di kamar. Kok keluarga gue kayak gini ya? Kok keluarga gue berantem terus? Nggak harmonis? Nggak kayak keluarga yang lain? Jadi, mama sama papa itu cerai waktu aku murah 3 tahun. Ada rasa bingung waktu itu. Karena kok bokap gue nggak ada di rumah ya? Kok papa datangnya Sabtu minggu doang ya? Awalnya dari situ, gitu. Cuma, waktu itu sempat diceritain sedikit kalau papa tuh udah nikah lagi. Nah, nggak lama, akhirnya mama yang mutusin buat nikah lagi. Uh, marah banget dalam diri itu. Kayak, apa ya? Kok gue nggak bisa kayak teman-teman yang lain, gitu? Yang ayahnya selalu ada, Yang bisa at least liburan bareng. Mama sama papanya kayak, Sebenernya apa sih ini keluarga? Emang ini keluarga? Bokap gue adalah drag addict. Yang akhirnya membuat bokap gue itu punya behavior-behavior yang abusive. Baik ke nyokap gue atau ke gue. Jadi, abusive-nya ini juga secara fisik dan secara emosional. Jadi, keadaan gue pas masih kecil tuh kayak lagi ada di zona perang. Terlebih lagi kalau misalnya dia lagi sakau dan dia butuh obat-obatan kayak gitu, dia punya tendensi untuk kayak bentak-bentak atau mukulin, gitu. Dan puncaknya adalah pada saat itu nyokap gue memutuskan untuk kabur dari rumah. Sehabis dia mendapatkan physical abuse yang cuk parah, gitu. Terus bokap gue pulang, dalam keadaan yang kayaknya udah under influence juga, nanyain gitu, Mama kemana, Mama kemana? Gue cuma bisa jawab nggak tahu, karena bener-bener nggak tahu, gitu. Dan akhirnya disitulah ada terjadi physical abuse, kayak ditendang, terus abang gue juga sampai kayak berantem sama bokap gue, gitu-gitu. Yang akhirnya membuat kita berdua itu dikejar di pinggiran jalan, gitu. Dikejar-kejar, gitu. Akhirnya gue sama abang gue dititipin di asrama katolik, dan nyokap gue harus pergi ke Jakarta untuk start from zero, untuk nyari kerja, dan mempersiapkan segalanya untuk gue dan abang gue. Sebenarnya, momen di mana gue kehilangan nyokap gue, gitu. Karena, most of the time, nyokap gue tuh nggak ada di sekitar gue, karena harus kerja. Gue bahkan kayak, pas SMP tuh rapat gue nggak pernah ada yang diambil, gitu. Jadi kayak, gue tuh harus bisa ngambil rapat gue sendiri, setiap kenaikan kelas, karena nggak ada orang tua yang bisa ngambilin rapat gue. Dampak dari ketidakidealan keluarga gue di masa remaja gue adalah gue menjadi orang yang sangat-sangat marah, gitu. Marah sama keadaan gue. Tapi pada saat itu gue juga nggak tahu gue harus ngomong kemana, atau gue marah kemana. Pada saat itu, malu dan takut bercampur aduk. Malu, takut teman-teman tahu kalau misalnya orang tuanya si Laras ini bercerai. Takut kalau misalnya mereka menjudge, gitu. Papahnya nakal, papahnya tukang selingkuh, papahnya tukang mabuk, papahnya tukang judi, mamahnya selingkuh, mamahnya banyak yang suka, kayak gitu. Makanya akhirnya orang tuanya berpisah. Kemudian saya juga pernah merasakan dibilang oleh orang tua pacar saya, dia bilang bahwa kamu kan tahu Laras dari keluarga broken home. Dia sering mengurung diri, dia depresi. Kamu tahu keluarganya juga berantakan. Kok kamu mau sama dia? Sampai ada yang pernah ucap itu ke saya. Seperti itu. Setelah adik lahir itu, entah kenapa sifat asli dari papah tiri aku ini muncul. Kalau berantem tuh, entah kenapa dari si ayah tiri ini harus depan muka aku, muka anaknya. Jadi biar katanya, biar tahu ibunya ini kayak apa. Terus, saking parahnya si verbal abuse ini, yang terdampak itu selain aku, tentunya juga nenek. Karena nenek ada di rumah kan. Waktu itu nenek sampai depresi dan harus dirawat di RSJ. Karena orang itu. Sedihnya kerekam dengan baik di otak gitu loh. Sampai akhirnya ada momen-momen ya kayak udah depresi. Apa sih sebenarnya yang bikin pengen bunuh diri itu waktu itu kayak kayak gak ada gak ada poin gitu loh untuk tetap hidup. Karena ya balik lagi kayak semua orang tuh akan ninggalin gue juga. Ninggalin aku juga gitu. Kenapa aku gak ninggalin mereka duluan? Jadi pas kuliah itu gue punya banyak kebingungan dalam kehidupan gitu. Karena gue merasa pada saat kuliah itu gue mulai tahu kalau sebenarnya gue tuh gak punya kapasitas bahkan untuk mencintai diri gue sendiri. Gue selalu marah. Jadi gue lebih sering menghabiskan waktu tuh untuk kayak gimana ya caranya biar bokap gue tuh gak adik lagi. Gimana caranya nyokap gue tuh bisa hidup lebih bahagia gitu. Jadi I put pressure on me gitu. Yang membuat saya bangkit adalah saya ingin membanggakan mereka. Saya ingin membuktikan, mematahkan stigma-stigma buruk dari mereka tentang broken home. Dari tahun 2020 baru memberanikan diri untuk mencari pertolongan. Perubahan-perubahan baik yang terjadi pada saya. Contohnya saya bisa lebih mengenal diri saya sendiri. Kemudian saya bisa lebih peduli dengan diri saya sendiri. Laras yang sebelumnya adalah laras yang pasif, laras yang penakut, laras yang pemalu. Sekarang adalah laras yang berani mencoba hal-hal baru. Laras yang berani, laras yang kuat. Ada satu orang yang menyadari gue the fact that mereka gak bisa ngasih kasih sayangnya mereka ke gue. dan the fact that keluarga gue dysfunctional seharusnya it's not my destiny to fix them. Destiny gue tuh bukan untuk jadi orang tua gue. Gue jadi nyadar kalau misalnya semua kemarahan mereka, semua kemarahan yang ada di keluarga gue itu it's not me. I no longer just being angry gina. Gue tuh bisa jadi gina yang lain dan satu hal yang gue notice banget gue bisa jadi loving menggina gitu. Cuma pada akhirnya kayak aku sadar sebenarnya aku tuh bukan pengen mati ya. Bukan pengen meninggal. Tapi aku pengen punya kehidupannya baru. Pengen punya perjalanannya baru. Akhirnya baru mencoba untuk psikolog. Di psikolog ini aku diajarin untuk gak memandang diri itu menjadi korban. Karena dengan memandang diri menjadi korban itu pada akhirnya kita ngerasa kayak kita tuh lemah. Padahal sebenarnya tuh enggak. Dengan tidak memandang diri menjadi korban pada akhirnya aku bisa lebih ngeliat oh sebenarnya whole case-nya tuh kayak gini. Melihat kalau oh mereka cerai kan kayak gini. Oh sebenarnya mereka cerai ya kalau misalnya mereka bertahan ya itu juga gak jadi lebih baik gitu. Malah mungkin lebih chaos. Nah dari situ proses pemaafan ke mama ke papa akhirnya dimulai. Ayas maaf kalau dulu kamu merasakan hal-hal yang gak enak yang bikin kamu sakit yang bikin kamu menderita. Ayas terima kasih banyak sudah menemaniku sampai saat ini. Terima kasih banyak sudah kuat dan bertahan sampai hari ini. Proses mencintai diri gue sejauh ini rollercoaster dan menyakitkan tapi it's not apa ya it's not a sweet ride untuk mencintai diri lo sendiri. Gue gak gue cuma melihat dunia tuh kayak abu-abu gitu tapi sekarang tuh more colorful karena ada hal-hal yang gue udah bisa let go gitu. Semua ini bakal lewat. Semua ini cuma bagian dari kehidupan. kalau misalnya Milsa kecil itu bisa ngeliat jauh lebih luas tentang kehidupan ini. Kehidupan tuh bukan tentang mama sama papa berantem mama sama papa teriak-teriak mama papa tuh gak pernah ada. Kehidupan tuh bukan tentang itu doang Mil. Banyak yang lebih indah sebenarnya dan kamu itu pantas untuk dapat kebahagiaan itu. terima kasih. Terima kasih.